Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ayah bunda Selamat datang Sebelumnya saya ucapkan ya Selamat datang di channel kesayangan kita ini Nah dimana di channel ini Insya Allah saya akan berbagi tips-tips parenting Secara praktis untuk membantu anda Menghadapi berbagai tantangan dalam mengasuh anak Nah dan di video kali ini Kita akan membahas salah satu masalah yang sering dilakukan oleh orang tua Yaitu anak yang sulit makan Nah jika anda merasa frustasi karena anak sering menolak makan Berarti video ini tepat untuk anda Dan di pelatihan ini tentunya secara gratis Saya bagikan di channel youtube ini ya Anda bisa pelajari tips-tips parenting yang akan saya bagikan di channel ini secara gratis Dan tinggal simak saja dan dapatkan ilmunya Oke baik bapak ibu ayah bunda semuanya Sebelum kita lanjut materinya Alangkah lebih baiknya Kita kenalan dulu ya Karena tak kenal maka tak sayang Oke ini profil saya Nama saya Dini Budianto Ini ada beberapa gelar Tapi tidak semua saya cantumkan Semua gelar saya bu ebu itu Dari sertifikasi ya Saya ambil dari sertifikasi Ya seperti itu Tapi disini secara singkat saja ya bapak ibu ya Saya menjelaskannya Dari latar belakang saya Kemudian tanggal lahir saya Metro 5 Agustus 1993 Ini nomor whatsapp dan email saya Bapak ibu ayah bunda semuanya Dan ini beberapa sertifikasi yang saya ikuti Namun juga Tidak semua saya cantumkan Masih ada banyak Ya Di antaranya itu Sertifikasi Harmony Life Coach Itu Sertifikasi sebagai seorang coaching Jadi bapak ibu ayah bunda semuanya disini Tidak salah juga apabila Memanggil saya coach Ya coach Dini Karena saya mengikuti sertifikasi coach Atau coaching Kemudian sertifikasi trainer NLP Practitioner Saya adalah seorang trainer ya bapak ibu Selain coach Saya seorang trainer Dari Neo NLP Practitioner Kemudian saya juga pernah mengikuti Sertifikasi NLP Hypno Parenting Yaitu gabungan Ilmu NLP Berserta ilmu hipnosis Untuk parenting Untuk pengasuhan anak Kemudian saya juga pernah mengikuti Sertifikasi hipnosis Dan lain-lain Masih Banyak lagi Tidak saya sebutkan disini Nah ini secara singkat Singkat saja Perkenalan Dari saya Bapak ibu Baik Langsung saja kita lanjutkan Ke Pembahasannya ya Karena ini Di youtube Jadi Perkenalannya singkat saja Namun untuk materinya Insya Allah Saya rangkum Untuk bisa dipahami dan bisa dipraktekan ya Baik langsung saja kita mulai Oke disini Oke disini Pertama ini Apa namanya untuk Pelatihan kita kali ini Menghadapi anak yang sulit makan Yang pertama Kenali penyebab anak sulit makan Yang pertama adalah Kenali penyebab Anak sulit makan Nah sebelum kita masuk ke tips Nanti akan ada tips-tipsnya ya Nah penting bagi orang tua itu Untuk memahami penyebab anak menjadi sulit makan Nah apa kira-kira Nah beberapa diantaranya Ini Anak merasa bosan ya Anak merasa bosan dengan menu yang monoton Mungkin buah ibu Memberi menu ke anak monoton Itu-itu aja Nah itu dapat menyebabkan Anak bosan Kemudian Anak belum terlalu lapar Karena sudah ngemil sebelumnya Nah ini Anak belum terlalu lapar Karena Sudah banyak ngemil Snek-snek gitu kan Banyak memil senek-snek Akhirnya Ketika waktunya makan Males Masih kenyang Nah ini Eh bapak ibu juga Apa namanya Dijadwalkan Memberikan senek kepada anak itu Kalau belum makan Makanan pokok Iya diusahakan Jangan terlalu Jangan diberikan senek dulu gitu ya Memberikan senek itu Setelah anak Selesai makan makanan pokok Nah setelah Selesai makan pokok Bolehlah Bapak ibu itu Memberikan Senek Tapi kalau Belum makan makanan pokok Jangan diberi senek dulu Nanti ketika makan Nah anaknya sudah Nggak nafco makan gitu Nah kemudian Anak sedang mengalami Fase big ether Yaitu Memilih makanan Nah yang umum terjadi Pada anak usia 2-6 tahun ini Bapak ibu ya Jadi anak masih Memilih Memilih-milih Makanan gitu Nah kemudian Stress atau Gangguan emosi Misalnya Karena tekanan Saat dipaksa makan Tuh Jadi Ketika makan juga Jangan paksa Jangan dipaksa-paksana ya Kalau Stress Emosinya terganggu Ya anak Males makan juga gitu Kemudian kondisi kesehatan tertentu Seperti Saryawan Demam Atau masalah pencernaan Nah solusinya ya Cobalah untuk Lebih memahami Apa yang mungkin Menjadi penyebab utama Kesulitan makan pada anak itu Itu bapak ibu Pahami dulu Apa sih penyebabnya gitu Sehingga anak Bapak ibu itu Ayah bunda Males makan gitu Disuruh makan Males Pahami dulu Penyebabnya Oke kita lanjut Di Bab dua Ciptakan Suasana makan Yang menyenangkan Nah gitu Bapak ibu Ayah bunda Nah suasana makan Yang tegang Dan penuh Paksaan Dapat membuat Anak semakin Enggan makan Ya bapak ibu Ayah bunda Jadi Ciptakanlah Suasana makan Yang menyenangkan Nah beberapa tips Untuk menciptakan Suasana yang Lebih menyenangkan Di antaranya Ini bapak ibu Jangan memaksa Ini tips Tipsnya Jangan memaksa Yang pertama Hindari Memaksa Anak Untuk makan Karena Hal ini Justru Bisa membuat Anak Semakin menolak Makan Ya ayah bunda Nah kemudian Gunakan Waktu makan Sebagai momen Berkumpul Nah jadi Jadikanlah Waktu makan Sebagai waktu Keluarga yang Menyenangkan Waktu berkumpul Waktu keluarga yang Menyenangkan Tanpa Gangguan dari TV Atau gadget Nah kalau waktunya Makan yaudah Fokus makan Saja bapak ibu Dan Jadikanlah Suasana itu Yang menyenangkan Ya Usahakan juga Hindari Makan sambil Nonton TV Apalagi Kalau makan sambil Megang HP Wah Ya Apalagi anak-anak Makan sambil Megang HP Apalagi Masing-masing Keluarganya Ayahnya Bundanya Kakak Adiknya Masih-masih Megang HP Wah Ada-udah Ini bapak ibu Jadi fokus Kalau makan Ya makan Nonton Ya nonton Gitu kan ya Apalagi makan Ya kumpul lah Sama keluarga Gitu Bareng-bareng Makan bersama Hindari Hal-hal yang Mengganggu Nah kemudian Biarkan anak Memilih Porsi sendiri Ini akan Membuat anak Merasa lebih Berdaya Dan terlibat Dalam proses Makan Bapak ibu Jadi biarkanlah Anak Memilih Porsinya sendiri Untuk makan Contohnya Ajak Anak makan Bersama Di meja makan Sambil Berbincang ringan Gitu Sehingga Ia merasa Nyaman Dan tidak Tertekan Gitu Bapak ibu Gitu Kemudian Tips ketiga Atau bab ketiga Yaitu Berikan Porsi kecil Dan jangan Memaksa Menghabiskan Gitu Memberikan Porsi Yang Terlalu Besar Bisa Membuat Anak Unggan Menyentuh Makanannya Ya bunda Nah Mulailah Dengan Porsi Kecil Dan Biarkan Anak Meminta Tambah Jika Mereka Masih Lapar Gitu Jadi Berikan Porsi Kecil Dulu Baru Nanti Kalau Mereka Mau Nambah Baru Nambah Lagi Tips nya Berikan Porsi Kecil Terlebih Dahulu Seperti yang saya jelaskan tadi kan Dan jika anak Menginginkan lebih Minta Nambah Beri tambahan Itu tips nya Kemudian Hindari Tekanan Untuk Menghabiskan Hindari Tekanan Untuk Menghabiskan Biarkan Anak Berhenti Makan Ketika Mereka Sudah Kenyang Hal ini Juga Mengajarkan Mereka Untuk Mengenali Rasa Kenyang Ya Gitu Kalau Anak Sudah Kenyang Ya Biar Biarkan Saja Jangan Dipaksa Untuk Suruh Menghabiskan Sambil Mereka Untuk Belajar Mengenali Rasa Kenyang Jadi Nanti Bisa Mengira Ngira Sendiri Makan Seberapa Mereka Nanti Jangan Dipaksa Contoh Contohnya Bapak Ibu Ayah Bunda Ajak Anak Atau Ajak Bicara Anak Seperti Ini Ayo Kita Makan Sedikit Dulu Ya Kalau Nanti Masih Lapar Bisa Nambah Lagi Ajarkan Seperti Itu Ayah Bunda Jadi Ajarkan Anak Makan Ambil Sedikit Dulu Nanti Kalau Masih Lapar Nambah Lagi Kadang Kan Sering Kita Jumpai Anak Langsung Ambil Banyak Atau Ayah Bunda Ambil Langsung Banyak Langsung Ternyata Anaknya Tidak Habis Ketenyangan Terus Ayah Bunda Marah 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 Suruh Menghabiskan Habis Intonasinya Mubazir Tidak Seperti Itu Juga Bunda Ajarkan Sedikit Dulu Baru Nanti Kalau Masih Laper Nambah Lagi Tips Keempat Bab Keempat Sajikan Makanan Dengan Tampilan Yang Menarik Anak-anak Sering Tertarik Pada Makanan Berdasarkan Tampilan Visualnya Jadi Anda Bisa Mencoba Menyajikan Makanan Dengan Cara Yang Kreatif Bunda Gunakan Cetakan Makanan Berbentuk Lucu Untuk Nasi Atau Roti Itu Ada Yang Dijual Di Tempat Tempat Perabot Atau Di Sopi Gampang Di Marketplace Biasanya Banyak Pertebaran Cetakan Cetakan Makanan Yang Bentuknya Lucu Lucu Yang Disukai Anak Seperti Digambar Yang Saya Cantumkan Ada Nasinya Dibikin Love Ada Dibentuk Segala Macam Biar Anak Itu Makan Tapi Terhibur Senang Mereka Kemudian Kombinasikan Warna Makanan Yang Cerah Dan Beragam Agar Tampak Lebih Menggugah Selera Seperti Itu Kemudian Buat Tema Makan Yang Seru Seperti Sarapan Superhero Itu Atau Makan Sehat Di Negeri Ajaib Tema Makannya Dipikin Seru Seru Biar Anak Itu Semangat Kalau Memakan Contoh Contohnya Ayah Bunda Disitu Susun Wortel Tomat Dan Sayur Menjadi Bentuk Wajah Di Biring Atau Buat Sinoids Berbentuk Gintang Itu Contohnya Anak Nanti Jadi Senang Tidak Bosan Ketika Makan Ada Kejutan Wih Bentuknya Keren Gitu Kan Kemudian Tips Kelima Itu Ajak Anak Terlibat Dalam Persiapan Makanan Anak Itu Cenderung Lebih Bersemangat Untuk Makan Jika Mereka Terlibat Dalam Proses Memasak Atau Menyiapkan Makanan Jadi Ajak Anak Ikut Memilih Sayuran Atau Membuat Atau Membantu Menyiapkan Makanan Ya Bunda Tipsnya Ya Libatkan Anak Dalam Tugas Tugas Kecil Seperti Menguji Sayuran Meropek Daun Selada Atau Menata Makanan Dipiring Kemudian Manfaatnya Apa sih Kalau Anak Terlibat Dalam Menyiapkan Makanan Nah Ini Akan Memberi Anak Rasa Tanggung Jawab Dan Minat Terhadap Makanan Yang Mereka Buat Sendiri Jadi Ya Mereka Sendiri Yang Membuatkan Yang Diminati Oh ya Aku Pengen Makan Ini Jadi Sudah Jelas Beda Sama Kalau Yang Sudah Kita Tentukan Kadang Anak Gak Suka Gitu Kan Tapi Kalau Anak Terlibat Mereka Bisa Memilih Selain Itu Ya Banyak Manfaatnya Ya Bunda Anak Jadi Rajin Misalnya Kan Karena Terbiasa Bantu-bantu Orang tuanya Kan Nanti Bisa-bisa Juga Jadi Pinter Masak Gitu Kan Sampai Dilayani Terus Akhirnya Sampai Besar Anak Apalagi Anak Perempuan Gak Bisa Masak Waduh Nyuci Piring Pun Males Wah Seperti Itu Dan Sampailah Maksudnya Sejak Dini Ajarkan Terlibat Dalam Hal-hal Kecil Terbeda Hulu Contoh Yuk Kita Pilih Buah-buahan Untuk Salat Bersama Ajak Ajak Seperti Itu Kamu Bantu Mama Menyusun Buahnya Di piring Ya Contohnya Nah Kemudian Yang Keenam Hindari Memberi Cemilan Dekat Dengan Waktu Makan Kalau Dekat Waktu Makan Jangan Berikan Cemilan Bunda Memberikan Cemilan Terlalu Dekat Dengan Waktu Makan Dapat Mengurangi Nafsu Makan Anak Saat Waktu Makan Tiba Jadi Usahakan Untuk Memberikan Cemilan Sehat Beberapa Jam Sebelum Waktu Makan Utama Tips Atur Jadwal Makan Dengan Pola 3x Makan Utama Dan 2x Cemilan Dalam Sehari Jadi 3x Makan Utama Dan 2x Cemilan Dalam Sehari Itu tipsnya Bisa Ayah Bunda Terapkan Pastikan Cemilan Yang Diberikan Juga Bernutrisi Seperti Potongan Buah Atau Yogurt Jangan Asal Asalan Memberi Tapi Pastikan Cemilan Yang Diberikan Kepada Anak Itu Cemilan Bernutrisi Agar Anaknya Sehat Tumbuh Kembang Anak Sehat Itu Kan Ya Contoh Ayah Bunda Katakan Kepada Anak Seperti Ini Kita Makan Cemilan Sore Sekitar Jam 3 Jadi Nanti Jam 6 Kita Siap Makan Malam Ayah Bunda Katakan Seperti Itu Untuk Jadwal Makannya Jadi Kalau Mendekati Waktunya Makan Yang Pokok Jangan Makan Cemilan Ada Jarak Biar Nanti Pas Makan Pokok Itu Lahap Yang Ketujuh Jadilah Contoh Yang Baik Anak Sering Meniru Apa Yang Dilakukan Orang Tua Ya Bunda Mau Apapun Yang Kita Lakukan Itu Biasanya Anak Itu Niru Niru Kadang Suka Niru Kita Ngomong Juga Kita Bicara Ditiruin Namanya Masih Belajar Jika Anda Makan Dengan Baik Dan Menikmati Makan Sehat Anak Akan Cenderung Mengikuti Jika Makan Dengan Baik Dan Menikmati Terus Makan 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 Yang Sehat Supaya Anak Itu Mengikuti Sebelum Makan Baca Bismillah Setelah Makan Bersyukur Alhamdulillah Kemudian Makan 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 Yang Sehat Supaya Enak Juga Mengikuti Seperti Itu Makan Dengan Yang Baik Kemudian Selalu Makan Makan Yang Sehat Tips Setelah Saat Makan Bersama Tunjukkan Antusias Terhadap Makan Sehat Dan Beragam Ajak Anak Untuk Mencoba Makan Baru Dengan Memberi Contoh Dan Tidak Terlalu Memaksa Contohnya Mama Juga Suka Makan Sayur 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 Bayam Misalnya Rasanya Enak Dan Sehat Kamu Mau Coba Sedikit Anak Menyembak Juga Biar Membiasakan Makan Sayur Dicontohi Kadang Ini Ada Beberapa Pernah Kita Jumpa Anak Nggak Tuyin Sayur Aneh Dari Kecil Emang Makan Apa Anak Nggak Tuyin Makan Sayur Kalau Ada Sayur Itu Enggak Suka Enggak Makan Padahal Sudah Besar Anak Nggak Dari Kecil Ini Enggak Perah Diajarkan Makan Sayur Makan Makan Mungkin Instant Instant Snek Snek Anak Terbiasa Padahal Makan Sayur Sayuran Itu Penting Untuk Kesehatan Sayuran Buah Itu Penting Untuk Kesehatan Anak Untuk Dalam Jangka Panjang Nanti Kalau Yang Instant Instant Terus Kan Enggak Beragam Makanannya Ya Nutrisi Anak Kurang Nantinya Makanya Orang Tua Memberikan Contoh Dulu Contoh Ya Seperti Tadi Mama Juga Suka Makan Sayur Bayam Loh Rasanya Enak Cobain Enak Dan Sehat Sayur Bayam Itu Kamu Mau Coba Maka Maksud Anak Mau Coba Iya Makanan Sehat Iya Bayam Itu Makanan Sehat Mengandung Ini Bukannya Bercerita Menarik Kalau Kamu Makan Bayam Nanti Jadi Anak Wah Ya Aku Pengen Sehat Kemudian Yang Kedelapan Berikan Pujian Untuk Berilaku Positif Nah Ketika Anak Mencoba Makanan Baru Nah Itu Kan Mereka Mau Mencoba Makanan Baru Atau Mau Makan Dengan Baik Beri Pujian Yang Positif Namun Hindari Memberikan Pujian Berlebihan Atau Membuat Anak Merasa Tertekan Tipsnya Pujilah Usaha Mereka Bukan Hanya Hasilnya Misalnya Mama Bangga Kamu Mau Coba Makan Sayur Hari Ini Kemudian Ayah Bunda Perhatikan Juga Ini Hindari Iming Iming Hadiah Makanan Seperti Permen Sebagai Motivasi Makan Karena Hal Ini Bisa Menciptakan Kebiasaan Yang Kurang Baik Itu Ayah Bunda Nah Tutup Ya Jadi Ayah Bunda Menghadapi Anak Yang Sulit Makan Memang Bisa Membuat Kita Sebagai Orang Tua Itu Merasa Bingung Tapi Dengan Pendekatan Yang Tepat Dan Kesebaran Dan Menciptakan Suasana Yang Menyenangkan Anak Itu Akan Lebih Mudah Menerima Makanan Yang Kita Berikan Jangan Lupa Juga Untuk Tetap Konsisten Dan Memberikan Dukungan Dukungan Penuh Kepada Anak Itu Ya Bunda Jadi Itulah Tips Tips Pada Video Kali Ini Semoga Tips Kali Ini Bermanfaat Untuk Ayah Bunda Semuanya Yang Menyaksikan Video Ini Terima Kasih Sudah Menonton Pastikan Nanti Kita Berjumpa Lagi Di Tips Pengasuhan Anak Di Video Video Berikutnya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh